Halo Sobat Fiksi 2018, perkenalkan, nama saya Nima D. Eri Cahyani, saya dari SMA Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekan bagaimana cara menggunakan aplikasi Indotune yang saya buat untuk perlombaan fiksi tahun 2018 ini. Kita buka aplikasi Indotune. Kita tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini akan muncul Indotune, komik digital buat nambah pengetahuan kamu tentang cerita-cerita bersejarah yang ada di Indonesia. Ada beberapa konten, yaitu petunjuk aplikasi, baca komik sejarah, pahlawanku, profil pengembang. Kita mulai dari petunjuk aplikasi. Oke, Indotune merupakan aplikasi baca komik Indonesia dengan genre khusus yaitu tentang peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia, yang mencakup mata pelajaran sejarah Indonesia mulai dari SMP sampai dengan SMA. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai pahlawan-pahlawan Indonesia serta tokoh-tokoh sejarah yang terlibat di dalamnya. Pada aplikasi ini, akan tersedia pilihan komik-komik sejarah di Indonesia yang telah dibuat oleh penulis yaitu saya sendiri. Dengan memilih membaca komik sejarah, maka akan muncul beberapa pilihan cerita komik sejarah yang ingin kamu baca. Selamat membaca! Kita kembali menuju ke baca komik sejarah. Nah, pada bagian ini, sudah tertera beberapa judul komik yang akan kita baca. Mulai dari Perahu Kayu Yang Mengalahkan Kapal Belanda, Pembentukan BPUPKI dan PPKI, Peristiwa Rengas Dengklo, dan Detik-detik Proklamasi. Baik kita baca yang dari Perahu Kayu Yang Mengalahkan Kapal Belanda. Klik! Oke, geser. Nah, pada bagian komik ini dimulai dari pengenalan karakter komik. Saya percepat ya. Jadi, secara tidak langsung, aplikasi Indotune ini membantu kita untuk belajar sejarah Indonesia, mengenal-mengenal peristiwa bersejarah di Indonesia, dan juga mampu untuk menghibur kita. Baik, sudah tamat. Kita kembali lagi ke beranda. Lalu, kita coba ke menu Pahlawanku. Nah, di sini telah tersedia beberapa nama pahlawan Indonesia. Kita mulai dari Insinyur Soekarno. Pada menu Pahlawanku ini, akan terdapat foto pahlawan beserta dengan biodata dan peranannya dalam kemerdekaan Indonesia. Kita lihat lagi. Kita coba lihat yang Kehajar Dewantara. Kita lihat yang Alexander Andri Maramis atau A.A. Maramis. Baik. Menarik bukan? Selanjutnya, kita lihat ke profil pengembang. Nah, pada profil pengembang ini, teman-teman bisa melihat biodata saya sendiri, yaitu sebagai kreator dari komik ini dan developer dari aplikasi Indotune ini. Jadi, sekian yang dapat saya paparkan mengenai cara penggunaan aplikasi Indotune. Semoga aplikasi ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.